KELATEN GEMPAR Juryono, usai memimpin sholat idul fitri. Imam tersebut meninggal dunia, usai memimpin doa dan hutbah sesaat seusai sholat idul fitri. Menurut keterangan panitia sholat idul fitri, Judi Ismail, sebelum almarhum memimpin sholat idul fitri dan dilanjutkan dengan hutbah, belum ada tanda-tanda mencurigakan. Namun, usai melakukan doa, tiba-tiba korban terjatuh pingsan dan tersungkur di atas mimbar oleh para panitia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, sayangnya nyawanya tidak tertolong lagi, tuturnya. Ustadz warga perumahan Gria Prima KELATEN tersebut disebut memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah dinyatakan meninggal dunia, akhirnya jenajah korban dijemput keluarganya dan dimakamkan di TPU Seraten, Belang Wetan, KELATEN UTARA. Lihat artikel asli, link di deskripsi, thanks to Sindones.